Halo guys, jumpa lagi dengan Nopas Semakan enak, gak perlu mahal Sembilan setengah guys Guys, saat ini aku ada di Kota Tangerang Di Jalan Petak Raya Purunas 1 Mau coba ini salah satu namanya Mi Ledak Agak aneh ya, namanya Mi Ledak Jadi bisa meledak, aku gak tau juga Tapi yang jelas adalah sejarah mereka di dalam kulinernya agak sedikit unik Nanti kita lihat bagaimana kualitas makanannya Ikutnya guys Kita lihat ini Pak Sutri, pasangan suami istri ini Berdua yang sangat-sangat serasi sekali nih Saya gak tau nih, awal mula daripada membangun ini kan dari mie ayam ya Mas Adri ya, mie ayam duluan Awalnya mie ayam Itu ide dari Mas Adri atau dari Ma Melvi? Mie-nya berdua Oh, ide berdua Wah, bener kan saya, aku bilang kan Mas Adri ya Oke, nah Ini sejak tahun berapa Mas Adri? Bukan Tahun 2000 2017 2011? Oh seriusnya 2011 Yang gak seriusnya? Tadinya awal-awal Oh Selain ke teman-teman Mereka akan memilih Ternyata, Mas Seru kita ya kan Coba-coba bikin Terus Bumbu sendiri, dari Allah Mie-nya Mie-nya Ya Jadi kita beli kan Kayak sebelumnya Jadi kayaknya Meledak di mulut Oh Iya, iya, iya Dan Saking pedas gitu ya Benar Dan itu memang Buat sendiri Untuk mie-nya dan lain-lain Atau gimana? Ada yang buat sendiri atau Ada yang beli? Kita buat sendiri Buat sendiri yang apa? Yang mana? Mie-nya juga? Mie-nya kita Beli Oke Kalau pangsitnya Masnya kita bikin Bakso juga buat sendiri Ya guys Bakso sama pangsit Itu langsung dibuat sendiri Oleh Mbak Melvi dan Mas Adri Mereka berdua Join-an buat loh Jauh guys Jauh juga bahan-bannya Mas Adri atau Mbak Melvi Ini ada kursus kuliner Atau gimana? Dari Youtube Bikin ayamnya juga Jadi Taya renar Aja Coba lagi Coba lagi Oh gitu Ini dibanderol berapa nih Kalau Bian yang biasa 13.000 13.000 Kalau Mieletaknya 17.000 Mieletaknya 17.000 Oke Kemudian Kalau Mieletaknya Paket-paket 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 jadinya 23-23 kalau berikut apa-apa nih nabri ke pangsit jadinya 27 ya makan enak nggak perlu mahal guys ya nah kemudian selain daripada bahamnya ada apa lagi ada bahagiannya ya kita berkembang dari mie ayam maksudnya kita langsung ke mie apa-apa gitu ya ada banyak menu rumah yang kita beri sebut dengan catering rumah cara untuk cateringnya nanti kita masuk ke kolom deskripsi ya kita masuk ke itu ordernya PAWA ya oke oke ini untuk jarak pengantarannya apakah jarak sekitar rumah saja tangerang dan sekitar semuanya fresh nih oke oke dan kalau tengah merah jalan terus jalan terus jalan terus guys buat yang buat yang malas untuk masak pesan disini nih guys oke nah kemudian ini tempatnya rame banget nih saya nggak pernah denger tuh sunyi itu nggak ada tuh selalu lokasi strategis banget nih jalan betet perumah satu guys ya nah kemudian kalau boleh tahu ini cateringnya dari mulai dari harga berapa nih kita bandrol ada yang harga Rp15.000 oke ada Rp15.000 ada Rp20.000 Rp15.000 Rp20.000 sampai Rp10.000 Rp15.000 sama Rp20.000 kurame crispy asam manis Rp35.000 itu paling mahal oke kemudian dan kalau sayur-mayur Rp20.000 barat Rp10.000 itu untuk keluarga berapa menu-manis 1 menit itu hanya Rp20.000 tapi bisa untuk 3 orang oke ya ini bener-bener aku jarang banget deh seperti ini ya oke buat teman-teman yang nanti mau pesan Lihat dari kolom deskripsi Terima kasih nih Mas Hadri sama Mbak Belvi Dan saya tunggu Makanannya seperti apa nih Kita coba Kualitas makanannya guys Bentar guys Guys Mie nya sudah disiapin nih Pangseed nya Ada bakso Ini bakso nya Kemudian ini Mie chili oil Ayam nya Modalnya dia Ayam besar-besar semua nih guys Dibesarin semua Ini juga ada Ada ininya juga Pangseed Pangseed Pakai bakso juga Nah Oke Kita lihat dulu Kita coba Mie biasa dulu ya Seperti biasa Tapi sebelumnya aku berdoa dulu guys Guys makan guys Nah kita lihat nih Dia Ininya juga pakai Pokca ini Dia punya sayurnya Nah Kemudian dia punya Ayam ini Dari paha nih guys Jadi katanya Empuk Kita coba guys Empuk Gue gak empuk Sungguh Gak bohong Coba dulu guys Makan guys Ayahnya Terlu di Kasih Terlu di Ayahnya Samal Samal nih guys Mie nya Mie halus ya Guys Tuh Tuh Kayainnya juga Empuk Tumpem Saya coba Kayaknya Tungsit ya Tungsit ya Tungsitnya besar Ayamnya banyak minyaknya udah gurih tapi yang luar biasa nya langsung nya padek langsung nya udah padek jadi jangan salah guys baksonya tidak dibeli di pasar loh baksonya sama pangsit mana-mana buat sendiri jadi bener-bener homemade 9.6 guys nah guys sekarang kita coba mie ledaknya nih guys nah ini yang membuat ngeledak-ledak nih guys mienya guys level 1 guys kita coba nih guys udah gak perlu kasih sambal lagi guys ini cini oil nih rasanya memang asik banget nih guys nah panjangnya bisa 2 meter guys hahaha ini guys foto aku suka nih sama pokok cainnya sempuk banget oh tadi yang jelas ayam juga rambut jadi oil nih masak karena mie nya mie nya gurih banget enak banget 9.7 nih guys nah kita coba lagi nih dia punya pangsit nih padeng padeng kita disediain lagi udang sauce padang nih guys wah seru ya ada udangnya ada jagungnya tapi gaya sauce padang nah kemudian dikasih sop juga nih guys ini semua mereka ini sapi sauce sapi ya guys ini semuanya mereka buat sendiri nih guys pemiliknya langsung ya dan luar biasanya mereka awalnya mereka dari mie mie ledak tapi sekarang sudah mengarah ke catering nah ini buat temen-temen yang mau catering silahkan nanti bisa lihat di deskripsi channel youtube nya guys ada nomor teleponnya nanti disana guys udangnya udangnya banyak banget guys waping udangnya luar biasa mereka punya makanannya pas banget nih sauce padangnya nggak taruh pedas tapi nagihin ini rawit nih guys nah swapnya ada kentangnya juga sapinya kita cobain kentangnya berkabar awin nih guys puk 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 buat temen-temen yang cobain dengan level 4 ini level 4 guys kuahnya ini rasa sapinya wadah rasa sapinya dia punya rempah-rempahnya di dalam shopnya masuk guys ada daging tulang mudanya guys di dalam shopnya digit banget nih nah kita coba nih sekarang apa udang sauce padangnya guys dia lengkap nih ada daun bawang bombaynya ini luar biasa banget nih cara kerjanya cara kerjanya cekatan sekali beliau dia gak ada pambahan tuh lu masuk sendiri semuanya ini 9.7 guys udang 9.7 ini 9.7 juga kan guys siapnya guys kedua ini shopnya sama udang top padangnya salah satu menu dari catering mereka jadi buat temen-temen yang mau catering bisa langsung ke sini bisa langsung ke sini berani terhadap bumbu udah oke guys aku kayaknya udah enak banget enak banget masuk ke dalam catering jadi gak perlu dateng ke restoran kalau bagi yang saat ini lagi males pulang kerja langsung sudah tersedia cateringnya guys oke sampai jumpa lagi dengan opasas dan video berikutnya selasa jumat selamat menikmati